Hai Selen Hai Apa kabar? Baik, baik, baik Pasir dulu ya Sehat nih Pastor Sehat Panggilnya apa nih, biar enak PSG Atau apa nih? Udah, kok aja Kok aja lah ya Dari mana kok? Bisa dimana kok? Abis dari rumah Biasa Gimana? Wah, kan lagi puasa hari ini Baca sopan Cuma baca Halo, pagi-pagi Ini hari ketiga Gimana ya, lebih banyak Mendengar suara Tuhan Apa yang mau Tuhan kerjakan Di dalam hidup saya Halo Lagi-lagi 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 Halo, halo Hai, hai Pagi Guna banget Selain diet Sama mendekatkan sama Tuhan Tuh hari, kita sampai tanggal 7 September Saya sih berdoa supaya setiap jemaat di sisi Terutama anak The Bridge Bisa betul-betul tahu apa yang jadi kentang Tuhan sih Buat dalam hidupnya mereka Tadi saya kebetulan naik grab Tadi saya kebetulan naik grab Tadi lumayan, macet banget di daerah pastor Setelah ini kita mau deposition bareng sama anak-anak ICC staff and pastoralnya juga Kemudian baru meeting youth Lumayan sampai sore sih nanti ketemu orang juga Ini mau siapin catatan dulu Nanti mau lihat Cek bahan PH dulu Buat anak-anak Ini sih sebentar lagi Harusnya sih 9.30 ya Setengah Iya biar bisa sapa-sapa Sama teman-teman kantor juga Kayak mereka ngobrol-ngobrol lah Fellowship Kan bangun hubungan itu penting Janganlah saya gak suka Kalau datangnya ngepas-ngepas Ini aja tadi jalan macet kan kita gak tau Iya dong Gak apa-apa juga sih Kita bisa ngobrol sama Sasa Sama Sefi Sama Johnson juga Kita ngobrol Sama namanya Ya lumayan lah Kalau biasanya gak puasa kan kita bisa sarapan dulu Disitu ada sarapan, ada kopi, ada rohan Ada macem-macem lah sambil ngobrol kita Enggak dong Kan on time itu tuh Harus jadi budaya ICC juga ya Dan budaya dalam hidup kita Siap Iya Sebentar lagi Saya siap-siap dulu ya Oke Ditunggu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Biasanya sih keselnya dalam hati juga Kalau orang suka gak telat Eh suka telat kalau ke sesuatu Nah cuman kalau udah sering mereka lakukan Biasanya kokotegu Personal sih Enggak di depan umum Karena mereka gak ngerti bagaimana Memprioritaskan sesuatu dalam hidupnya ya Jadi itu bicara soal nilai hidup juga Selamat menikmati Kok nanti hari 1 Jangan lupa ya ketemu sama Bester Myknole Setelah ibadah di bridge Oh iya oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya sambil minum ya Dampaknya ya Buat kalau orang yang saya tunggu kan Jadi saya gak menghargai waktu mereka ya Gitu kan Kedua ya Jadi saya dinilai orang Gak bertanggung jawab kaget saya Terima kasih Terima kasih Minta dulu dong Iya Iya banget Biasanya saya langsung reschedulein Dengan orang yang cukup terlalu Waduh Thank you banget Wil Baik banget sih Wil Kocatnya siapa sih Nah saya itu kan biasa setiap minggu Bikin weekly schedule Nah biasa dari Senin sampai Minggu Jadwal saya apa aja Terus saya selalu mau ketemu orang Ketemu si A si B di hari apa Di jam berapa saya udah ada Nah di Terus saya print Terus saya liat setiap Minggunya Gitu loh Itu membantu banget tuh Supaya schedule saya gak kacau Oh kayak gini yang selalu ngatur uang Betul banget Biasa dari pembapaan Dari Pastor Victor Karena beliau tuh orangnya sangat on time Dan tidak suka telat Awalnya saya tuh Orangnya suka telat banget Puji Tuhan sih Udah mam baik Dan tidak telat Bapak sekarang ngapain lagi nih Abis ini saya mau ngobrol lagi Sama Pastor Victor Sama Pastor Winston juga Oke Oke Halo 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 Hooray Halo Halo Asyik Gaya gaya dikit Eh, halo Tanya lagi nih, Bo Boleh, boleh Kalo bisa muter waktu ini, Koko mau balik ke masa apa sih? Sebenernya sih gak ada ya Tapi kalo ditanya begitu sih sebenernya pengen balik ke masa sekolah Kenapa? Karena nilai aku jelek waktu itu Jadi pengen memperbaiki nilai yang ada Iya, cipeng sih ya Gak ada sih Semua momen punya pelajarannya masing-masing Baik buruk maupun yang indah sekalipun Pernah gak sih kok nyesel sama momen yang... Oh sering kali nyesel sih ada Waktu kejadian tersebut ya Cuman setelah itu sih Ya udah lah ya diambil hikmannya Pelajarannya gitu loh Kenyang Faiko Kenyang Faiko Betul banget Mimimim baru makan Tuh Kenyang Faiko Buncit Faiko Lihat nih pesan kita satu ini buncit banget Harus olahraga tuh Ya, sekarang dikasih 24 jam, kan? Ya, pengen melakukan hal-hal yang bermanfaat. Gak cuma buat aku, tapi buat orang lain juga. Nah, itu panggilan kita. Sebagai The Bridge, membawa orang bertemu dengan Tuhan. Ini gak ada artinya. Lapar, Pak Eko. Iya dong, karena kan kita merasa bahwa kita itu berdaya guna, bermanfaat buat orang lain. Gitu. Saya kayaknya juga harus pulang ini sebenarnya. Boleh. Kenapa waktu itu penting? Kenapa waktu itu? Pernah itu penting. Waktu itu penting, karena waktu itu gak bisa diputar kembali. Dan waktu itu pemberian. So, kita harus maksimalin. Dan waktu itu adalah hidup. Bukan main keyboard, tapi... Oh iya, pas. Saya balik dulu ya. Oke. Terima kasih. Kak Dino, terima kasih. Balik dulu ya. Bye. 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 Apa nih last statement-nya? Apa nih last statement-nya? Oke. The Bridge, pesan saya sih, mari kita di masa muda kita, manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang membangun hidup kita, membangun hidup orang lain. Karena waktu gak bisa diputar kembali, karena waktu adalah pilihan juga. Eh, karena lah. Oke, ini tuh. Iya. Sekarang apa kemana? Saya mau PA lagi, pembapan dulu sama anak komsel saya di Unpang. Sekarang banget. Saya udah janji nih. Hah? Biar gak telat? Iya, biar gak telat. Harus on time. Janjinya jam 5. Ini kan sekarang baru jam 4 ya. At least saya datang terlebih dahulu lah. Oke, deh. Gitu. Gak apa kok? Hah? Gak apa? Saya naik krepe lagi. Oke? Oke, deh. Bye. See you The Bridge. Bye. Bye.